Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Remal. Pemirsa tingginya tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat dan pemutusan tenaga kerja membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya menggerakkan masyarakat di desa wisata menjadi pelaku wisata. Bukan hanya penonton, salah satunya dengan menghasilkan produk wisata seperti kuliner hingga kerajinan tangan yang akan ditampilkan dalam West Java Festival 2024. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Beni Bahtiar, saat ini tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat mencapai 6,9 persen dari jumlah penduduk Jawa Barat. Tak hanya itu terjadi pemutusan hubungan kerja setidaknya 14 ribu per Juli 2024. Hal tersebut menjadi pemicu keberadaan peluang kerja di pedesaan agar mengurangi arus urbanisasi dan mengurangi permasalahan di perkotaan. Karenanya pihaknya berupaya menguatkan ekonomi lokal di pedesaan dengan menjadikan masyarakat di sekitar desa wisata menjadi pelaku wisata bukan penonton wisata. Dengan terlibatnya masyarakat dalam kegiatan pariwisata di pedesaan, mereka pun akan menjaga ekosistem yang ada. Salah satu upaya untuk mendorong masyarakat desa menjadi pelaku wisata yaitu menggerakkan mereka menghasilkan produk wisata seperti kuliner hingga kerajinan tangan yang akan ditampilkan dalam WES Java Festival 2024. Kami mengupayakan hari ini, mohon maaf, tingkat pengangguran Jawa Barat ini kalau tidak salah, kalau pemasangan masyarakat Jawa Barat. Lalu juga terjadi pengurusan hubungan kerja kurang 14 ribu per bulan ini. Artinya harus ada sebuah peluang kerja di desa-desa tersebut. Nah poinnya dengan desa wisata, kota-kota-kota di milenial ini adalah mengurangi arus urbanisasi. Ya kan, arti pemasangan perkotaan itu juga bisa sedikit terselesaikan. Nah inilah yang coba kita kuatkan kekuatan ekonomi lokal yang ada di wilayah masing-masing atau di desa-desa ini sehingga masyarakat ini tidak punya pemikiran untuk berurbanisasi keperkuatan. Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Muhammad Lukmanul Hakim mengatakan dalam WES Java Festival pihaknya menargetkan kegiatan sentra devisa yang terfokus pada kota dan kabupaten yang beririsan dengan pengembangan produk wisata. Hal tersebut tentunya ditargetkan berdampak pada pengembangan produk lokal hingga bisa menjadi konsumsi nasional bahkan internasional. Ada satu target di mana kami akan menampilkan produk yang lebih beragam, jadi beragam seperti ini. Sesuai dengan arahan pimpinan kami bahwa juga dalam hal ini dalam pengembangan area-area pulsaan, jadi sesuai dengan strategi redak pada tahun ini, kita menargetkan tentang satu kegiatan yang namanya sentra devisa. Nah ini tentunya kegiatan kegiatan kita akan ke sentra di kota kabupaten seperti itu, akan terfokus di kota kabupaten yang tentunya ini akan beririsan dengan area-area para wisata, yang tentunya ini akan berdampak pada satu pengembangan produk lokal yang nanti dikonsumsi oleh lokal dulu, yang nanti ketika wisatawan sudah datang ini bisa menjadi konsumsi nasional, domestik, atau bahkan bisa menjadi target internasional. West Java Festival akan diselenggarakan pada 23 hingga 24 Agustus 2024 di area gedung Sate Kota Bandung dengan berbagai kegiatan yang bertujuan menggali potensi yang dimiliki Jawa Barat.